Saya Leonie, saya senang menyekolahkan anak saya di SMP St. Peter. Anak saya ada dua, yang satu baru lulus kelas 9, yang kedua baru naik kelas 8. Yang saya suka dari sekolah ini, anak-anak terdidik untuk memiliki daya pikir dan pola belajar yang sistematis. Mereka terbiasa menyelesaikan segala tugas secara terencana. Mereka mencicil tugas-tugas yang diberikan karena materi yang begitu banyak. Dan saya suka dengan kegiatan seperti ini, karena menurut saya waktu luang mereka jadi tidak terbuang sia-sia. Ekstra kulituran juga banyak, sesuai dengan bakat masing-masing. Terus kemudian juga diajarkan berorganisasi jiwa kepemimpinan mereka di ASA. Ada juga program beasiswa. Anak saya yang kedua kebetulan dapat beasiswa dan itu sangat meringankan kami sebagai orang tua. Anak yang pertama pun nilainya sangat baik. Dan anak saya tanpa les. Kedua-dua anak saya tidak ada les, kecuali Mandarin. Artinya menurut saya, guru-guru yang mendidik itu sangat informatif dan komunikatif. Ya walaupun mungkin sesuatu ada kekurangan, tapi itu semua bisa diatasi secara bersama. Kepala sekolahnya pun sangat ramah. Apabila kita mengalami kesulitan, dia akan sangat membantu sekali dan cepat sekali responnya. Untuk keagamaan, saya juga merasa Saint Peter ini mendidik anak harus selalu berdoa sebelum melakukan kegiatan. Terbukti dengan setiap anak saya apabila ujian atau mengalami kesulitan, mereka mencari Tuhan untuk menemukan jalan keluar. Dan itu cukup buat saya, karena sesuai dengan tujuan yang saya harapkan. Oh iya, anak saya yang pertama ini setelah lulus, daftar di sekolah yang terbaik salah satu di Jakarta. Artinya, sekolah Saint Peter tidak kalah dengan sekolah-sekolah lain dalam mendidik anak sesuai dengan kurikulum yang ada. Saya sangat puas sekali dengan Saint Peter dan saya merasa anak-anak saya pun sesuai dengan harapan saya. Halo Bapak, Ibu, anak-anak terkasih, saya Karolin, mami dari Anne dan Manuel. Anne, alumni SMP Saint Peter dan Manuel sekarang kelas 7 SMP Saint Peter. Mengapa saya menitipkan kedua anak saya di SMP Saint Peter? Meskipun banyak pihak yang sampai tahun lalu pun masih meragukan SMP Saint Peter. Tapi kami yakin bahwa SMP Saint Peter adalah pilihan terbaik bagi kami untuk menyekolahkan anak-anak kami. Karena dari segi akademis, SMP Saint Peter itu kompetitif dengan SMP-SMP yang lain. Mereka mengajarkan kurikulum asional dan kurikulum internasional yang sama-sama berbobot. Kemudian bahasa asing juga diperkenalkan kepada mereka. Anak saya baik Manuel maupun Anne bisa berbahasa Jerman dan berbahasa Mandarin. Itu buat kami akan menjadi bekal dalam menentukan universitas apa yang mereka pilih nantinya. Selain itu, SMP Saint Peter kami nilai berhasil mendidik putri kami, Anne, untuk menjadi pribadi yang berkembang lebih baik. Sejak SMP, Anne tumbuh berkembang menjadi pribadi yang beriman katolik yang teguh. Dia juga peka dan perhatian terhadap lingkungan sekitarnya. Dia mandiri, bertanggung jawab, rajin belajar, dan mau membantu yang kesulitan serta aktif di organisasi. Hal ini terbukti waktu dia ke melanjutkan ke SMA, ke SMA 5 Penabur. Di sana, selain nilai-nilai akademisnya, dia masih dalam range yang sangat memuaskan. Anne juga dipercaya menjadi wakil ketua MPK di SMA 5 Penabur. Dan itu menurut saya, sesuatu perspasti yang sangat membakalkan. Dan karena nilai-nilai akademisnya yang baik, dari SMP sampai SMA, Anne berhasil diterima di University of Melbourne di Australia. Kami sadari ini semua tentunya pasti berkat perhatian, bantuan, dan dukungan dari Prinsip Paul SMP Saint Peter. Dan juga Bapak Ibu Guru yang berada di SMP Saint Peter. Oleh karena itu, harapan kami semoga manual yang sekarang masih di SMP Saint Peter dapat berkembang menjadi pribadi yang berkualitas. Bukan hanya dalam segi akademisnya saja, tetapi juga dalam segi mental, jiwa, dan kepribadiannya. Kami yakin dengan pertolongan Tuhan dan dengan bantuan Bapak Ibu Guru, setelah Prinsip Paul SMP Saint Peter, hal itu pasti terwujud. Mari kita ke SMP Saint Peter. Amin. Halo, saya dengan Francisca, orang tua dari Arthur Brahmana Gibranato yang merupakan alumni. Dan juga Fabian Ken Gibranato yang sekarang akan masuk ke sekolah Saint Peter. Kenapa saya memilih sekolah Saint Peter? Karena satu, sekolah Saint Peter itu berbasis agama katolik, yang artinya pendidikannya, disiplinnya sudah terkenal. Kedua, karena kurikulumnya. Kurikulumnya itu National Plus, yang artinya juga ada nasional dan internasional, Cambridge terutama. Pengalaman saya selama anak yang pertama sekolah di situ, guru-gurunya komunikatif, mengajar juga enak, fun. Jadi, anak saya merasakan pengalaman yang luar biasa selama sekolah di Saint Peter. Itulah sebabnya mengapa manfaat yang didapat dari sekolah di Saint Peter itu untuk anak saya sangat luar biasa. Setelah dia lulus, itu disiplinnya, akhlaknya, itu semuanya tidak hanya menghasilkan anak yang pintar, tapi juga bermoral dan taat kepada Tuhan, hormat kepada orang tua, itu yang paling penting menurut saya. Untuk sebab itu, bagi orang tua yang masih ragu-ragu untuk menemukan anaknya di Saint Peter, saya rasa sudah tidak ada alasan lagi. Satu lagi, untuk kegiatan rohani dari Saint Peter itu banyak banget. Ada retret, kunjungan ke pantai asuhan, itu yang sudah saya rasakan dari anak-anak pertama. Itulah sebabnya, saya tidak ragu lagi untuk memasukkan anak-anak nomor dua. Terima kasih, semoga ini bermanfaat untuk orang tua semua, karena memang disinilah anak kita di tempat. SMP buat saya adalah dasar dari berkembangnya moral anak, jiwa anak untuk ke depannya. Bagaimana nanti ke depannya, itu dimulai dari SMP. Terima kasih. Terima kasih.